Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Kembali lagi di Gokloki TV Di video kali ini saya akan mereview Tenda baru saya dari brand Bandok Yang ini adalah Bandok Solo TP1 Tenda 1% Tenda buat 1 orang Buat Solo Dan yang ini adalah Bandok Ground Seat Buat tenda Bandok Solo TP1 Bandok ini Setau saya ini brand dari Jepang Tenda ini beratnya 2,2 kg Dan ukurannya itu yang kompak Dan ini ringan banget Untuk montaing juga Dan di dalamnya itu sudah ada 1 fold 10 Tenda 1 fold 10 Jadi di video kali ini Saya akan Mereview dan setup Memasang tenda ini Ini pertama kalinya saya akan mencoba tenda ini Gimana sih nyaman pangkanya worth it Oke saya mulai aja Sekarang menirikan tendanya disini Oke dan video kali ini Sekalian saya Solo Moto Camping ya Di video sebelumnya Jadi saya sekalian Mereview tenda baru ini Dari brand Bandok Tipe solo TP1 Terima kasih telah mencoba selamat menikmati 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 Pintu ke dalam Inner mesh tentenya ini Menurut saya ini Inner tent Termasuk Cukup terluas Mesh tentenya ini Tidak sempit Berasa sedikit lebih lega Kalau untuk mesh tentenya Saya lebih Suka bandok solo TP1 ini Karena lebih besar sedikit Lebih lega di dalamnya Dan untuk di teras Luar ini Ini juga Untuk menyimpan barang-barang peralatan camping Juga worth it banget Membawa perlengkapan camping disini Disimpan di depan ini Pakai kursi juga bisa disini Kalau hujan beda sih dengan Tarp yang ada di bandok solobes Kan lebih lega ya Lebih enak gitu Kalau ini kan pastinya Karena one pole Sudutnya pasti Kalau hujan ya Pasti masuk air ya Kecuali mungkin Kalau ditutup setengah Festivalnya ini Ya mungkin sedikit aja sih Yang masuk airnya gitu Dan di dalamnya ini Mesh tentenya ini Ini bener-bener Pas sih Saya tinggi 175 cm Sebahan disini juga Wah gede banget Dan ini space buat kepala juga Masih banyak ya Masih panjang Dan saya rebahan disini juga Yang di mesh tenten ininya Nggak terlalu masuk dalam Karena dia termasuk Apa ya? Tegak gitu Tegang ya Ininya mesh tentennya Jadi tidak Kedalam gini Dan juga Ini posisi ketika saya rebahan ya Masih ada Banyak ini Jaraknya Kedalamnya Ini sedikit gininya Ini bisa sih berdua Ya kalau mau sama anaknya Atau mau anak kecil ya Orang kecil Atau yang Orang yang kecil Dua-duanya Ini bisa berdua sih Tapi sempit banget Yang ada di dalam mesh tenten ini Ada Hook ya Atau gantungan Buat Lampu Terus Ada Pocket juga Atau saku ya Di dalam mesh tentennya ini Inner mesh tenten Dan Oh ada dua Pocketnya Tapi kecil sih Sini ada pocket juga Jadi pocketnya ada dua Ya jadi itu aja Yang ada di dalam mesh tenten ini ya Ini mesh tentennya Depan belakang ya Samping juga Mesh tenten semua Itu outer luarnya Oh ini benar-benar Lega sih ini mesh tentennya Ya termasuk lega lah Kalau dibanding dengan Bandok solobes ya Solobes itu benar-benar Pas banget buat Satu orang Kalau ini Dua masih Oke lah Tapi ya Sesuai Porsi Sesuai Tubuh juga Kalau kecil Oke-oke aja sih Tapi ya Pastinya Agak Jadi lebih sempit ya Dibanding dengan Ya sendiri Pasti lebih lega Jadi segitu aja ya Review yang ada di dalam mesh tenten dan outer ini Inilah tenda baru saya Bandok Solo TP1 Sesuatu tenda Brand tenda dari Jepang yang Populer ya Apalagi ini tenda buat solo yang cocok banget sih Buat Buat yang ingin solo motocamping, solo hiking Apapun itu Ini tenda rekomend banget sih Menurut saya gitu Tenda ini beratnya 2,2 kg Model tenda ini adalah 1V 10 ya Satu diang seperti ini Dalamnya itu ada mesh tentennya juga Dan ini ada outernya Dan Bronze seatnya atau footprintnya itu terjual terpisah ya Ya saran saya sih Biar lebih nyaman Pake Bawa juga Footprintnya ya Berat footprintnya atau ground seatnya ini Sekitar 400 gram Kalau gak salah Footprintnya ini Kalau pake footprintnya ini Jadi bisa Berdua Atau bahkan bertiga bisa Tanpa Memakai mesh tenten yang di dalam ini Pada saat review Tenda bandok Solo TP1 Ini Saya sekalian solo motocamping ya Memakai tenda baru ini Sebelumnya saya sudah pake Di Solo motocamping Tenda bandok Solo Base Ada di Link di atas sini ya Dan ini tenda kedua yang saya beli Bandok Solo TP1 Tenda buat Sendiri ya Atau Solo Yang Menurut saya ini Rekomen juga sih Bagi Yang suka Solo Atau sendiri Berkemah Ya ini cocok banget tenda ini Karena masih kompak Dan Ringan juga Dan di next Solo motocamping Dan Next review tenda Review tenda Lainnya Saya punya satu tenda baru lagi Sama dari brand bandok juga Yaitu Bandok TP Solo dom Itu bener-bener Buat sendiri juga Dan Lebih kecil sih Menurut saya ya Lebih kecil daripada ini Dari space Buat penyimpanan Barang-barangnya Tapi kalau untuk Inner Mesh 10 ya Buat di dalamnya itu Menurut saya sih Ya buat Solo Masih cukup lega Ya mungkin di next video Saya akan membahas Tenda itu ya Tenda bandok Solo dom itu Jadi Ada tiga sih Favorit saya Tenda dari brand bandok Yaitu Bandok Solo base Yang sudah saya Solo motocamping sebelumnya Dan kali ini Tenda bandok Solo TP1 Dan satu lagi Bandok Solo dom Ya jadi cukup sekian Review singkat Kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton